Tips buat ibu menyusu ya apa nih? Tips apa sih? Makan sebenernya kalo dokter tuh biasanya kasih apa namanya do's and don'ts gitu jadi bener-bener apa sih yang jangan dimakan apa sih yang lebih banyak dimakan yang perlu diingat lah gitu kadang-kadang tuh nama diet itu tuh sebenernya bukan diet hanya bikin kurus ya gitu ya ada juga diet-diet itu tuh mengatur pemakan ya doknya jadi kadang-kadang orang tuh salah perasaan gitu diet-diet padahal diet itu gak makan atau diet itu tuh cuma bikin kurus, ada juga diet yang bikin ngisi badan kalo diet kurang nutrisi misalnya gitu, jadi emang persepsi orang tuh diet tuh kayaknya tuh kelaparan gitu ya, jadi kayaknya gak makan sedangkan sebenernya diet yang belum itu ya diatur untuk harus makan jadi omongnya kalo omong diet udah pasti wah bener-bener harus kurangin makanan enggak, 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 sebenernya jadi aku juga pernah bilang ini diet itu sebenernya pengatur apa-apa makan artinya tuh diet itu tuh sebenernya mengatur kok? iya, diet itu berasal dari bahasa bahasa dunia ini namanya dietika artinya UEO lah, jadi diatur orang Indonesia kan kira-kira diet itu kan diet gak makan biar kurus gitu kan sebenernya diet itu mengatur makan dan mau bikin sehat itu bukan arti atau mau bikin kurus itu bukan berarti gak makan tetep harus makan jadi memang dari dokter untuk sekarang aku lagi nyusin memang tetep harus makan karena nutrisi dari bayi itu kan kalo bisa ngintri, kebetulan aku aslinya eksklusif udah dicampur, bener-bener yang bergantung sama apa yang aku makan jadi memang dietnya itu diet untuk kualitas aslinya yang lebih baik jadi ini meminta bantuan jasa dari dokter Penny itu dari hamilan pertama atau hamilan kedua? oh enggak ini aku tuh baru kita dua tahun terakhir ini lah dari pandemi itu nah ini ada perbedaan gak? kan sekarang hamilan kedua kan sama dokter Penny hidupannya dulu misalnya? pastilah lebih, kalo aku sih dari dulu tuh gak pernah, maksudnya kalo kurus itu tuh bonus yang penting tuh sehat, fit itu yang nomor satu buat aku gak pernah juga dari dulu tuh yang kayak kalo emang lebih, misalnya kalo kita pengen agak lebih kurus atau lebih berisi itu tuh emang karena kemauan sendiri aja bukan berarti setiap saat kayak gitu juga kalo buat aku ya karena menurut aku cantik itu bukan gak harus yang kurus, langsing tapi yang penting sehat dulu gitu tapi ke gigi sendiri ada yang makanan pasangan gitu? ya lebih ke... karena kesehatan sih ya dok ya apain kalo lagi nyusuin gini ini lebih banyak milih makanan sih karena ya itu dia nutrisi bayinya itu kan tergantung sama apa yang aku makan jadi bener-bener ya dipilih gitu makanan kalo bisa kalo aku sih sekarang yang penting kan dikasih meal plan juga dari dokter kira-kira tuh kalo bisa lagi nyusuin tuh karbohidratan tuh butuhnya seberapa sih terus lemaknya juga tetep harus dimakan buat bayinya terus proteinnya seberapa kayak gitu-gitu sih kalo pantangan sendiri kalo sekarang sih pantangan lebih karena bayi ya kadang-kadang kalo bayi baru lahir itu kan suka ada kayak misalnya kayak dia tiba-tiba beruntusan berarti aku salah makan apa ya gitu atau dia kayaknya rewel perutnya kemung mungkin aku ada salah makan apa lebih kayak gitu sih jadi pengaturan itu bukan hanya dari jumlah kalori yang dikonsumsi oleh gigi tapi juga jenis makanan ya loh jadi komposisinya yang harus seimbang contohnya apa dok? jadi untuk karbohidratnya pemilihannya harus yang sehat contohnya seolah gigi harus nasi merah atau nasi coklat gitu kemudian untuk pemilihan dari proteinnya juga harus yang cukup gak boleh kurang kalo pada saat menyusui mungkin bisa dan pengolahannya juga sih ya dok ya pengolah juga penting jadi mungkin gak boleh yang terlalu banyak goreng-goreng juga gak sehat dan jadi pengolahan mungkin bisa pilih entah ya di pepes atau tumis atau dibikin sop atau panggang jauh lebih sehat dan mengandung kalori yang tidak terlalu tinggi ikan ayam atau daging? apa aja sih protein tapi sebenernya kalo gak hanya pada aku sih sebenernya nanti biasanya kalo diklinik itu sama dokter tuh dilihat dari dari komposisi badannya sih jadi memang ditimbang butuhnya apa komposisi tubuh masalah lemaknya masalah topnya di dalam tubuhnya gitu jadi setiap orang gak bisa disamain misalnya kayak misalnya kayak dulu misalnya lagi diet terus tiba-tiba ada temen yang nanya eh lo makannya apa sih gak bisa kayak gitu 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 jadi memang ini harus dicek supaya apa supaya kita tuh jangan sampe diet mau kurus tapi malah kurang sakit kurang siap lagi sekarang lagi pandemi jangan sampe kayak gitu karena kan ya tetep harus sesuai dengan kebutuhannya gak bisa aku sama dokter punya kebutuhan berbeda aku sama Mbak Helmas pasti punya kita punya kebutuhan makanan yang berbeda di saat mungkin Mbak makan-makanan aku apa namanya jatuh apa namanya si meal plan aku bisa aja bukan tambah kurus sama gedut gitu jadi memang harus harus bener-bener diukur sesuai dengan apa namanya kondisinya masing-masing tapi Mbak Gigi ketolahan saat olahraga juga gak sih? olahraga justru memang kalo aku tuh dari dulu tuh sukanya olahraga jadi kalo kemarin lagi hamil kalau aku tetep harus bergerak kayak apa ya gak bisa emang gak bisa dijem sih sebenernya itu paling suka olahraga semuanya pas aku terlihat emang terbaik banget dia dengan olahraga dan selalu aku tengang gigi jangan lupa sayur buah-buahan Niki itu harus dimakan selalu aku ingetnya setiap hari karena sayur dan buah itu juga ada vitamin mineral lagi jadi satu yang penting tadi karena gigi lagi menyusuki aku tuh selalu wanti-wanti ke gigi-gigi dari hamil yang namanya nutrisi di seribu hari pertama kehidupan itu sangat-sangat penting karena yang bisa menentukan nanti pada saat anak besar itu bagaimana kondisinya gitu apakah malah jadi penyakitan apakah sehat atau tidak sehat gitu jadi begitu nutrisi di seribu hari pertama kehidupan baik sudah pasti anaknya juga akan cerdas berkualitas sehat nanti di kemudian hari gitu jadi memang ini masa masa seribu hari pertama kehidupan gitu tapi masih masih eksklusif itu memang harus nutrisinya yang baik jadi rencananya kan setelah 6 bulan mau program lagi ya ya pengennya sih gitu sebenernya tetep insya Allah sih pengennya tetep asih ya cuman di 6 bulan itu nanti dia akan dibantu makan jadi aku udah sedikit lebih sedikit udah bisa lebih mengatur lagi pola makanan gitu kalau sekarang kan kayak lemak gitu aja gak boleh kurang karena kan dia butuh lemak gitu bayi itu butuh lemak butuh banyak maksudnya karbohidrat juga harus banyak protein harus banyak jadi nanti di saat dia sudah bisa disubstitusi dengan makanan yang langsung makan yang pasti aku udah bisa lebih jadi lebih adjust lagi nanti gitu mungkin kegiatannya sekarang kan juga baru 2 bulan ya jadi kayak jahitan masih agak kemeng-kemeng gitu jadi kalau orang lain juga belum bisa yang berang jadi bertahap lah gitu jadi memang rencananya sih pengennya kalau sekarang sih memang lebih ke ngatur makanan dulu ya dok ya baru nanti mungkin jrengnya bener-bener mau programnya banget sih jadi Insya Allah nanti di 6 bulan jadi kita nantikan ya Kiki ya targetnya turun berapa kilo kaki aku tuh gak pernah nimbang jadi aku gak pernah punya target menurut aku kadang-kadang kita tuh gak bisa berpatokan sama timbangan ya kadang-kadang mungkin di si A timbangan 50 kilo itu udah kurus di B timbangan 50 kilo itu masih gendut jadi menurut aku bukan di timbangan tapi lebih diproposional aja sih sebenernya makanya itulah pentingnya ngukur si komposisi 7 kadang-kadang jadi supaya tahu kadang-kadang misalnya kayak aku lihat temen aku misalnya awalnya 50 kilo terus dia naik ke 51 kilo 52 kilo tapi gak kelihatan lebih gendut karena sebenernya komposisinya dia si masa otot yang nambah gitu jadi sebenernya gak bisa dilihat dari berat badan sih dok tips buat masyarakat nih dok yang mau diet tapi belum mau mulai gitu maksudnya mulai dari sekarang gimana caranya gitu startnya yang penting kumpulin niatnya dulu ya itu yang paling penting ya karena kalau misalnya mulai diet tanpa niat itu akan susah dan mungkin tidak boleh paksaan atau dorongan dari orang lain harus dari diri sendiri yang mau berubah gitu berubah untuk sehat gitu jadi kumpulin dulu niatnya ketika sudah ada niat pasti bisa untuk menjalankan diet dan mungkin harus punya goals atau tujuan ya jadi tujuan diet ini untuk apa sih sepatnya pertama untuk sehat yang kedua mungkin dapat bonusnya berbeda turun atau masa gitu jadi ketika sudah ada niat sudah ada tujuan dijalankan nah saya membantu untuk mengatur pola makannya supaya lebih sehat pilihan makanan yang juga tepat dan juga sebenernya the biggest problem orang diet itu suka tidak berhasil karena lapar sejingin karena lapar itu gak enak banget dan namanya orang lapar itu gak enak loh gitu jadi saya akan membantu mengajarkan pilihan-pilihan makanan yang tepat yang akan membuat pasien itu lebih enjoy dan enak dalam jalankan diet sesuai dengan tadi yang banyak kontesti yang memang mereka enjoy dan daya itu tuh enak gitu kan terus bisa sama sekali ya kalau aku mau nambahin lagi sih tips diet itu satu lagi ya itu pasti kemauan dari nomor satu terus goals yang ketiga kalau bisa tuh ketemu sama temen-temen atau lingkungan yang sama-sama juga menjalankan hidup sehat karena di saat kita ketemu banyak temen misalnya ngobrol kita tuh jadi kayak punya support terus kalau misalnya ada yang saling ingetin terus kayak berjuang sama-sama lah kayak gitu akan lebih palingnya terasanya lebih nyaman dan lebih menyenangkan jadi kemarin tuh pas gigi mulai diet satu tim Andaras mulai diet ya dia jadi biar seru terus kayak kebutuhan kan dokter banyak pasti hanya jadi banyak temen-temen aku juga jadi bener-bener bareng-bareng olahraganya bareng kita makannya bareng kadang-kadang tuh yang bikin jadi bikin jadi runyam tuh di saat kita lagi diet terus diajakin pergi sama temen-temen terus yang lain bagaimana gak diet gitu tapi kan sebenernya kalau kita bareng gitu terus makannya bareng jadi kita milihnya juga sama-sama pilihannya lebih sehat jangan lupa kalau misalnya diet itu sebenernya bukan yang gak makan jadi kita harus makan tapi pilihannya aja gitu oke sudah lagi jadi ini orang yang cantik loh aduh ya terima kasih banyak terima kasih banyak hei hei mau kapain kamu kamu mau diet juga ya